Bang, bagaimana jika saya latihan kompaun dengan giant set dan first reps di setiap setnya? Bunuh diri aja sekalian Halo teman-teman semua, saya Andrew Raditya Banyak istilah-istilah dalam latihan yang sering digunakan dan membuat kita bingung, khususnya pemula Nah, bagi kalian pemula jangan khawatir, saya akan menjelaskan 20 istilah umum dalam latihan Jangan kemana-mana Yang pertama, reps Reps adalah singkatan dari repetitions atau repetisi Jika kalian melakukan gerakan push up dari atas sampai bawah dan kembali lagi ke atas, itu satu repetisi 10 kali jadi 10 repetisi Yang kedua, set Set ini akumulasi dari repetisi Contoh, kalian push up kuat 10 kali Lalu istirahat, nah itu satu set Setelah istirahat, kalian melanjutkan push up 10 kali lagi Berarti 2 set Yang ketiga, rest time Rest time adalah waktu istirahat atau jeda antara set 1 dan set berikutnya Itu rest time Concentric contraction Concentric contraction adalah kontraksi otot saat memendek Artinya begini, jika kalian perhatikan arah otot, saya ambil contoh bicep Saat kalian mengangkat dumbbell, maka otot bicep akan memendek Inilah yang dinamakan kontraksi Concentric Yang kelima, eccentric contraction Eccentric contraction adalah kebalikan dari concentric contraction Dengan kata lain, otot memanjang Meregang maksud saya Concentric, eccentric, concentric, eccentric Oke, lanjut yang ke 6 Compound exercise adalah latihan yang melibatkan lebih dari satu sendi Contohnya push up Gerakan push up melibatkan sendi pada bahu, siku, bahkan ada sedikit pada pergelangan tangan dan kaki Yang ke 7 Isolation exercise Isolation exercise adalah latihan yang hanya melibatkan satu sendi saja Paling simple, bicep curl Atau latihan dengan dumbbell untuk otot bicep Gerakan ini hanya melibatkan satu sendi pada siku saja Sedangkan yang lainnya tidak bergerak Selanjutnya, 8 Drop sets Drop sets adalah teknik latihan dengan beban yang berat Sampai tidak kuat lagi Kemudian secepatnya mengurangi beban Biasanya 5-10% dari beban sebelumnya Dan melanjutkan repetisi sampai tidak kuat lagi Dan begitu lagi Itu namanya drop set Lalu ada piramid set Piramid set adalah teknik latihan dengan menambah beban pada set berikutnya Penambahan beban diikuti dengan berkurangnya jumlah repetisi Beban naik, repetisi, turun Jadi seperti piramid Contohnya jika kalian push up kuat 20 kali Pada set berikutnya Kalian berikan beban tambahan Kalian berikan beban tambahan entah dengan tas berisi buku atau rompi pemberat Tetapi kalian hanya kuat 15 kali Itu namanya piramid set Sepuluh ada superset Superset adalah metode latihan dengan melakukan dua gerakan secara berurutan tanpa jeda istirahat Misalkan kalian selesai push up Belum istirahat Langsung ambil dumbbell Dan langsung melanjutkan dengan bicep curl Ini superset Sebelas ada giant set Giant set sama seperti superset Jika superset dua gerakan sekaligus Giant set adalah metode latihan dengan melakukan tiga gerakan sekaligus Pusyat Memble-memble dah Sampai bengek itu napas Yang kedua belas ada failure Failure adalah kondisi di mana kita tidak bisa lagi menyelesaikan repetisi Dengan kata lain sampai tidak kuat lagi Yang selanjutnya ada force reps Force reps adalah di mana kita sudah mencapai titik failure Atau sudah tidak kuat lagi Kemudian dibantu saat gerakan aktif Kalau di gym misalkan kalian melakukan bench press Sampai tidak kuat lagi Lalu teman anda membantu mengangkat berbel Dan saat gerakan turun Kalian usaha sendiri tanpa dibantu Itu force reps Contoh lagi saat melakukan gerakan pull up Jika kalian sudah tidak kuat lagi Lalu dibantu dengan gaya momentum Atau dengan lompat Untuk menambah repetisi Dengan memaksimalkan gerakan negatif pull up Saat naik lompat Saat turun perlahan Nah itulah Force reps Selanjutnya ada upper body workout Upper body workout adalah serangkaian latihan Untuk ototubu bagian atas Seperti dada, bahu, bicep, tricep, bunda, sayap Dan sebagainya Selanjutnya yang kelima belas Ada lower body workout Lower body workout adalah serangkaian latihan ototubu bagian bawah Seperti paha, betis, bokong, paha belakang, dan sebagainya Selanjutnya yang ke enam belas Ada full body workout Full body workout adalah serangkaian latihan yang melatih semua otot Dari atas sampai bawah lengkap termasuk perut Atau biasa disebut sebagai abs workout Abs atau APS Ini singkatan dari abdominalis alias perut Selanjutnya Workout split Workout split adalah metode latihan dengan melatih otot bagian tertentu di hari yang berbeda Misalkan senin dada Selasa latihan punggung Rabunya latihan paha Ya semacam-semacam itu Selanjutnya ke delapan belas Ada hypertrophy Hypertrophy adalah proses pertumbuhan sel-sel otot Sehingga ukuran yang menjadi lebih besar Pertumbuhan ini dirangsang dengan latihan beban Serta asupan nutris yang tepat Dan istirahat cukup Selanjutnya Ada atrophy Atrophy adalah kebalikan dari hypertrophy Artinya jika kalian lama tidak latihan Maka otot akan menyusut Atau mengecil Penyusutan otot inilah Yang disebut sebagai atrophy Yang ke dua puluh D.O.M.S Apa itu? D.O.M.S Adalah singkatan dari Delayed Onset Muscle Soreness D.O.M.S Adalah rasa sakit Yang biasa terjadi pada pemula Saat pertama kali latihan beban Rasa sakit ini Berasal dari kerusakan otot Karena latihan Tapi jangan salah Kerusakan otot disini Berarti bagus Itulah sebabnya Muncul istilah No pain no gain Sudah 20 istilah yang saya jelaskan Saya kasih lagi satu bonus Jangan banyak-banyak The pump Atau pumping Atau efek pumping Apa itu? Pump Itu proses Masuknya cairan Kedalam Sel otot Dan ini hanya sementara Contohnya saat latihan Otot kalian Serasa membesar Dengan cepat Lalu beberapa saat Kemudian setelah latihan Otot kembali menyusut Itu adalah efek pump Berbeda dengan atropi tadi Untuk lebih jelasnya Cek video penjelasan mengenai The pump Atau bisa cek di deskripsi Harapan saya Khususnya bagi pemula Setelah kalian melihat video ini Kalian tidak bingung lagi Jika ada yang menuliskan Atau berdiskusi Atau sharing Dengan menggunakan istilah-istilah tadi Sekian dari saya Jika dirasa bermanfaat Jangan lupa Like Dan subscribe juga Sampai ketemu lagi